Berikut ini cara untuk mematikan data WhatsApp di HP Pippo. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin tidak diganggu untuk sementara, tapi kalian tetap ingin menggunakan HP-nya, langsung saja berikut ini. Jadi pertama kalian bisa tekan lama di ikon WhatsApp-nya, kemudian kalian pilih bagian info aplikasi yang ini. Setelah pilih info aplikasi, kalian lihat di bagian data solar dan Wi-Fi. Nah, kalau untuk kalian yang pakai data solar, silakan matikan. Tapi kalau kalian tersambung ke Wi-Fi, fitur ini tidak tersedia, tidak berlaku. Jadi kalau kita matikan kota latar belakang ini, selama kita tidak membuka aplikasi WhatsApp, itu dia tidak akan masuk pesan, panggilan, dan lain-lain. Tapi kalau kita buka, baru dia masuk, karena data latar belakang akan aktif ketika aplikasi digunakan. Kalau kita keluar dari aplikasi, data latar belakangnya tidak aktif. Itu kalau kalian yang suka pakai data solar. Kemudian kalau kalian yang pakai Wi-Fi, bisa dengan cara paksa berhenti ini. Nah, paksa berhenti saja. Itu artinya aplikasi WhatsApp sudah tidak terbuka di latar belakang. Jadi, untuk membukanya lagi, silakan buka WhatsApp kembali. Dia akan aktif otomatis. Tapi kalau cara itu tidak efektif, ada lagi satu cara yang bisa kalian lakukan dengan cara buka pengaturan. Ya, ini ada menu pengaturan. Nah, setelah itu kalian lihat di sini kan ada pengaturan jaringan dan internet. Kemudian di sini ada yang namanya pengelola jaringan. Nah, kalau kalian tidak ingin WhatsApp itu jaringannya aktif untuk di data operator, matikan saja. Di Wi-Fi, matikan juga. Nah, ini lebih efektif caranya daripada cara pertama tadi. Tapi tidak semua people ada fitur ini. Untuk itu, kalau kalian ingin mengaktifkan lagi, jangan lupa ini diaktifkan supaya pesan panggilan itu real-time masuk ke HP kalian. Kalau yang ini, meskipun kita buka juga aplikasi WhatsApp, itu tetap tidak akan masuk pesan ataupun panggilan. Itu saja. Silakan dicoba pada ponsel masing-masing. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.